Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh putra-putri yang solih-solihah pada video kali ini akan saya sampaikan berkenan dengan penilaian keterampilan praktik dan produk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 dan 9 semester dasar untuk kelas 8 ada tiga praktik yang harus kalian selesaikan yang pertama adalah praktik membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Al-Isra ayat 27 beserta terjemahannya ketika kalian praktik membaca silahkan memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal mata pelajaran pendidikan agama Islam kemudian ketika kalian praktik membaca silahkan direkam berupa video hasil rekaman video tadi dikirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing akan saya berikan contoh membaca Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surah Surah Al-Isra ayat 27 Bismillahirrahmanirrahim wa'ibadurrahmanilladhina yamshuna Artinya dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan ababila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam Quran Surah Al-Furqan ayat 63 selanjutnya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 27 Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya Sesungguhnya Pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat inggar kepada Tuhannya Quran Surah Al-Isra ayat 27 Yang kedua adalah praktek solat idul adha memakai busana muslim bagi laki-laki dan mukna terukuh bagi perempuan Semua bacaan ketika praktek solat idul adha dibaca keras Mulai doa iftidah Kemudian surah fatihah Surah-surah pendek Kemudian bacaan rukuk, sujud, tahiyat dan sebagainya Dikeraskan Ketika kalian surat idul adha Kalian rekam berubah video Dan videonya dikirim ke Google Classroom kelas kalian masing-masing Selanjutnya yang ketiga Praktek sujud syukur Memakai busana muslim bagi laki-laki dan busana muslimah bagi perempuan Semua bacaan ketika praktek sujud dibaca keras Kalian ketika praktek sujud syukur Silahkan direkam berubah video Dikirimkan di Google Classroom kalian masing-masing Untuk video resolusinya tidak usah terlalu tinggi 720 saja Itu adalah ada tiga praktek yang harus kalian sekerjakan Untuk kelas 8 semester 1 Selanjutnya praktek dan produk untuk kelas 9 semester 1 Yang pertama adalah praktek membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Ketika membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Kalian memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal Kemudian ketika kalian membaca silahkan direkam berubah video Video dikirimkan di Google Classroom kalian masing-masing Akan saya berikan contoh Membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Bismillahirrahmanirrahim Kul ya'ibadi yang asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru al-zulub jami'ah Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh dialah yang maha pengampun Maha penyayang Jadi yang pertama adalah praktek membaca Quran Surah Az-Zumar ayat 53 Beserta terjemahannya Selanjutnya yang kedua Yaitu praktek menghitung zakat Yang kedua adalah praktek menghitung zakat Nanti soal akan saya sampaikan melalui Google Formuler Maka silahkan nanti link yang saya berikan Nanti dibuka kemudian disitu ada beberapa soal Dan soal-soal itu adalah soal hitungan berkenaan dengan zakat Baik zakat fitrah dan zakat mal Nanti silahkan kalian hitung di coret-coret atau dihitung di kertas Karena nanti di Google Formuler itu selain ada soal-soal Nanti adalah ada lampiran hasil kerjaan kalian berupa hitungan atau coret-coretan di kertas Ketika kalian menghitung zakat Selanjutnya yang ketiga adalah produk Jadi untuk praktek Kelas 991 ada dua praktek Dan satu produk Untuk produk yaitu membuat alur pelaksanaan haji ifrod Pelaksanaan haji itu ada beberapa Ada tiga Ada ifrod Ada kiron Ada tamato Nah yang kalian buat adalah alur pelaksanaan haji ifrod Haji ifrod itu adalah pelaksanaan haji terlebih dahulu Baru diikuti umrah Alur tersebut ditulis di kertas Lalu di foto Dan hasil foto tadi dikirimkan di Google Classroom kalian masing-masing Demikian untuk penilaian keterampilan baik praktek dan produk Jadi untuk penilaian ada penilaian kognitif dari setiap materi untuk kelas 8 ada enam materi yang harus diselesaikan Di situ semuanya ada penilaian kognitif atau pengetahuan Dan tiga penilaian keterampilan berupa praktek Untuk kelas 9 ada lima materi yang semuanya juga sama Lima ada penilaian kognitif atau pengetahuan Dan dua praktek serta satu produk Semoga bisa difahami dan bisa dikerjakan Sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh